lancar dan mereka bisa jadi pasangan yang saling melengkapi bahagia dan menginspirasi abadak kemarin ada yang nangis ya bang ngeliat ya mas Anang nangis gitu oh mas Anang iya iya sebenernya aku gak percaya karena dari awal aku sama mas Ari datang bilang ini gila mas Anang nih kok kayaknya anten banget dia gimana sampe mas Ari tuh bilang gimana caranya jadi seperti mas Anang nih ya karena dia kayaknya relax banget kayaknya ini acara-acara ini kayak gak ada beban gitu kalau kita biasanya kalau aku dulu mau nikau tuh kayaknya aduh mikirin ini mikirin jadi kelihatan di muka tuh banyak beban gitu mikirnya kalau dia santai begitu aku datang aja dia masih sempet wey wey gitu jadi tapi ternyata di akhirnya pas kita mau jalan dia nangis ternyata ternyata ada momen-momen yang memang mas Anang tuh bisa menungkuti dan tidak bisa dipungkiri kalau ini adalah anak-anak pertamanya mas Anang yang perempuan ya gue sebagai papa juga yang masih punya anak perempuan walaupun masih 6 tahun gue bisa bayangi mas Anang akan berpisah dengan anaknya akan dilepaskan kepada lelaki pilihan anaknya dan ya momen itu sih bukan sedih karena apa-apa ya terharulah karena anak yang dibesarkan dari kecil dibandingkan dan akhirnya dia akan pergi ke rumah pasangan pilihannya kalau itu gue belum tahu ya karena kemarin masih ada 3 atau 4 gitu jadi gue juga belum tahu karena ya belum dapat detailnya undangan dari mas Anang juga tanggalnya oh enggak enggak gue enggak tahu gue enggak tahu bahkan sampai di sana malah gue enggak tahu kalau papa-pamanya enggak datang baru dia setahu kalau sakit jadi enggak bisa datang Bang juga sedikit dong melihat permohon pertemuan Ahmad Dhani dengan Maya seperti apa sih waduh seru seru aja karena ya karena gue belum pernah ya masukin satu meja gitu terus di sebelah-sebelahan tapi ya udah kan semua udah punya kehidupan masing-masing cuman karena dua-duanya deket terus ya aku melihat kadang-kadang melihat aja gitu gimana ya mereka gitu karena aku juga kan enggak tahu kalau mereka itu bertemu seperti apa tapi ya udah semua udah punya kehidupan masing-masing saling menghormati saling menghargai happy dengan pilihan hidup masing-masing dan ya udah begitu gitu jadi keren lah sempat ngobrol nggak sih mereka berpengkapan doa buat Ata Aurel semoga semua dilancarkan Brother dan juga Aurel semuanya sehat tentunya apapun yang direncanakan ke depan plannya tempat dimana semuanya bisa berjalan lancar kita doain semuanya kita teman-teman sahabat semoga kalian bisa bersama-sama Bang jika sih kita nonton Bili juga nih kemana bisa curhat juga Bang Bili ke Bang Judika curhat apa sih Bang nanti nonton di konten gua bener nggak sih Bang udah putus greeting soal hari air boleh nggak Bang Judika sedikit soal greeting hari air boleh nggak hari air hari ini hari ini